Intro Halo guys, balik lagi bareng gue SubiBay Tentunya di acara weekback minggu ini Dengan seluruh berita yang sudah dirangkum oleh tim redaksi kami Ingin tau kalian beritanya apa aja? Langsung aja saisihan cuplikannya berikut ini Intro Intro Oke, EFOSLINKS berhasil mengalahkan GPX Busterang pada VSL Season 4 Bagaimana pertandingan EFOSLINKS dan GPS Busterang? Dan bagaimana EFOSLINKS bisa memenangkan pertandingan ini? Langsung aja simak beritanya berikut ini Main cincau, udah mulai mendorong bikinnya Siap, siap EFOS menghadapi GPX terbilang kurang tepat GPX sedang sangat panas dengan rentetan hasil positif Mereka pun ada di peringkat teratas kelas men Namun, EFOSLINKS memperlihatkan kapasitasnya Pada game pertama, strategi memainkan Cecilion di goaltender benar-benar efektif Ditambah, permainan Lippy yang menggunakan Beatrix Sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya Membuat GPX Busterang takluk di game ini Walau laga terbilang panas Pada game kedua, GPS Busterang berhasil menyamakan kedudukan Walau EFOS sebenarnya menahan gempuran cukup lama Dan sempat mendapat momentum comeback Tapi gagal Sampai game penantu akhirnya dilaksanakan Game ini berjalan super panas Dan bisa dibilang sebagai laga paling menarik sepanjang regular season Jual beli serangan terjadi EFOS sempat tertinggal jauh di early dan mid game Dapat momentum comeback hingga dibelikin oleh GPX Sampai momen krusial terjadi ketika Luoi Lipi membuat maniak yang membuat EFOSLINKS Langsung memenangi laga tersebut Ini menjadi kemenangan pertama EFOSLINKS Sepanjang sejarah dibentuknya GPX Basren Pasalnya mereka tak pernah menang menghadapi GPX sebelumnya Terima kasih telah menonton! 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 Siapa karaja roosternya? Langsung aja simak beritanya! Berikut ini! Setelah rawamer veteran Tristan Yawi Cabera Perbisa dengan Nextplay EFOS Kini organisasi tersebut akan mencoba meraih prestasi lebih tinggi Dengan mendatangkan 6 pemain baru Yang mereka masukkan ke dalam rooster Menghadapi MPL PH Season ke-9 Hal ini telah diunggahkan secara langsung oleh Nextplay EFOS melalui sebuah postingan di akun media sosial Facebook Mereka dalam memperkenalkan susunan roster terbaru mereka untuk musim depan Dalam postingan tersebut Nextplay EFOS memperkenalkan 6 tambahan pemain baru Untuk mencoba melampaui raihan posisi keempat Yang didapat organisasi pada MPL PH Season ke-8 Daftar rooster Nextplay EFOS untuk MPL PH Season ke-9 Menghadirkan beberapa pendatang baru seperti Michael MP The King Edino Marius Donatan Rainer Reishi Logorino Emmanuel Elpizo Candelaria Dan Kenneth Cadenza Castro Sementara itu mantan offliner Exxersion Jeff Sagittno Subang Juga hadir di dalam roster ini setelah sebelumnya memutuskan Kembali ke scenes kompetitif Mobile Legends tertinggi di Filipina tersebut Para pemain baru ini dihadirkan Nextplay EFOS Untuk mengisi kekosongan yang telah ditinggalkan oleh James James Gloria Sanford Sanford Svinoya Dan Yawi Yang meninggalkan tim beberapa waktu lalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton MVI 2022 atau Mobile Legends Bang Bang Women's Investational 2022 akan sekirah dihelat Teramain wanita pertama resmi Muntun ini jelas menjadi target sebagian besar player ladies di Indonesia MLBB Women's Investational pun diumumkan akhir tahun 2021 Memang bukan MPL Ladies yang dibicarakan sebelumnya yang dibuat oleh Muntun Tapi MVI 2022 bisa dibilang sebagai awal dipandangnya since Mobile Legends Ladies oleh developer Tak tanggung-tanggung MVI 2022 langsung akan mengadu tim-tim wanita Asia Tenggara 7 tim adalah undangan sementara khusus 2 tim Indonesia baru bisa bermain di turnamen ini jika menjadi green finalist WSL Season keempat Lalu siapa saja tim-tim peserta yang diundang untuk MVI 2022? Yang pertama ada Lugiami dari Singapura Kedua ada Brent Victors dari Filipina Ketiga ada Smart Omega Empress dari Filipina Keempat ada Karah dari Malaysia Keempat ada On Air Pilpol Malaysia Terus ada Inde NS Princess dari Laos Dan Impunity Starlets dari Kamboja Dan 2 tim dari Indonesia akan ditentukan pada turnamen WSL Season Cup Oke salah satu raksasa Asia Tenggara tim Dota 2 yaitu T1 Sekarang mendapatkan berita terbaru yaitu pelatih baru Dimana QO salah satu atau analis mantan dari tim MVP Phoenix sekarang datang untuk melatih tim T1 Organisasi esports Korea T1 terus berinvestasi pada skuad Dota 2 dengan menambahkan nama besar ke staff pendukung tim Kim QO Soon-yob telah diperkenalkan sebagai analis baru organisasi Kamain berusia 28 tahun ini bakal bergabung dengan mantan rekan timnya Park March Taiwan di jajaran kepelatihan Keduanya pernah bermain bersama di MVP Phoenix Kala itu mereka mengejutkan Jagad Dota 2 dengan gaya permainan agresif The International 5 Lolos ke turnamen melalui jalur wildcard MVP Phoenix berhasil finish di posisi ke-8 besar QO terakhir kali bermain sekaligus melatih tim Oracle Tim berbasis di Australia yang ia bentuk pada tahun 2019 Kini QO datang ke T1 untuk menggantikan Choi Soon-yoon Jin Kepala analis tim sebelumnya Kedatangan QO yang akrab dengan Coach March adalah tambahan besar untuk T1 Segudang pengalamannya di chain professional Dota 2 Pasti akan sangat membantu sekuat T1 yang sangat solid Terima kasih telah menonton! Tidak menonton! Gantang pengalamannya dan menginati satu jam Apakah Jumic sudah menunjukkan Ketika kanar dan menunjukkan Ketika kanar itu Kehemu berhasil dari Anwar MOTHER Terima kasih telah menunjukkan Ketika kanar sekarang Oke guys berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di A Week Back minggu ini Terima kasih buat kalian yang sudah menonton A Week Back dari awal hingga akhir Dan disini saya Supi B dengan seluruh kru yang bertugas Pamit undur diri dulu dan kita akan kembali lagi di A Week Back minggu depan Terima kasih telah menonton